Lord in the morning Thou shalt hear my voice ascending high To Thee will I direct my prayer To Thee lift up my eyes O may Thy Spirit guide my feet In way of righteousness Make every path of duty straight And blame before my face The men that love and fear Thy name Shall see their hopes fulfill The mighty God will compass them With favor as a shield Doa buka kita menjaksian Kak Sally untuk berdoa Bapak kami yang berada dalam kerajaan surga Pada jam pagi yang baru ini ya Tuhan Kami datang merendahkan diri di hadapanmu Menerendahkan diri di hadirat Tahta yang suci yang penuh kasih Yang memberikan kami Tuh hari yang baru Untuk men-develop Charakter kami ya Tuhan Karena Tuhan sedang menunggu Charakter kami direfleksikan Sebelum di naik Tuhan terima kasih atas Pantuan Tuhan Pertolonganmu Tiap-tiap hari Untuk menopang Kehidupan kami Untuk menjadi righteous Ya Tuhan Terima kasih atas panjang sabar Tuhan Kepada kami yang Tidak panjang sabar ya Tuhan Terima kasih Tuhan Atas segala Kerelaan Tuhan Untuk menunggu kami Semua kami ya Tuhan Yang sedang berjuang Jalan yang sempit Biarlah kami ya Tuhan Ditegur Untuk menjadi rendah hati Menerima makanan mana yang dari surga Sehingga kami bisa diubahkan Terima kasih Tuhan pada pagi ini Jadi akan menjadi seluruh berkat Dari Bapak Dan untuk memberikan makanan kepada kami Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Kak Oke Hari hari ini kita akan Ini ya Yang akan Morning worship Hari ini Kak Alin Oke Kak Alin silahkan Selamat pagi semua Selamat pagi Kak Selamat pagi Alin Bisa jelas suaranya Jelas Jelas puji Tuhan Kak Di dulu renungan pagi ini adalah Berangkat dari Sukkot dan berkema di etam di peti Padanggurun Kita tahu cerita di tuaran 1320 ini adalah perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir Ayat 21 Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Jadi Pas keluar dari Mesir Yang menuntun mereka di depan adalah Tuhan Dengan membuat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari Tanyaannya apakah ini hal yang biasa atau hal yang luar biasa kalau menurut teman-teman Luar biasa ya Kak Luar biasa Jadi apakah bangsa Israel ini perlu ragu? Tidak kan? Tidak Kak Dari pembacaan ini kita tahu bahwa yang penting diorang untuk keluar adalah kebukaan Dan bagaimana dan kemana dong pergi Tuhan yang bunyi-bunyi Oke kita ke ayat berikutnya Keluaran 14 ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian Ayat 2 Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali dan berkema di depan Di Hahirot Antara Mikdol dan Laut Tepat di depan Baal Sefon Berkemalah kamu di depan laut Jadi di ayat 1 Di sini siapa yang bilang kepada siapa? Halo G Tuhan berbicara kepada Musa ya Kak Ya Tuhan Jadi Tuhan yang berbicara kepada Musa Nah Ayat 2 kita lihat Bahwa Tuhan lah yang memimpin mereka kan Jadi diorang kemana Tuhan yang beri instruksi Mau jalan kemana Berkema di mana Tuhan yang instruksi semua Oke kita lihat di ayat 3 14 ayat 3 Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel Mereka telah tersesat di negeri ini Padang burun telah mengurung mereka Jadi dari ayat pertama Tuhan bilang pada Musa Untuk Musa bilang pada bangsa Israel Kemunik keluar dari musir Diorang ikut kan Diorang ikut Eh pas So ikut Tuhan bilang Om Musa bilang pada dorang Disini joh Berkema disini Diorang ikut Pas dorang Ikut Dorang berkema disini Itu supaya apa? Ayat 3 bilang disini Supaya Firaun akan lihat Diorang Akan bilang bahwa Mereka ini so tersesat Dan so terpurung di wilderness Dibilang tadi Jadi ini semua Yang atur Dan semua Tuhan Yang tolong lihat Semua ini Tuhan yang atur Jadi Tuhan bilang Berkemalah disitu Supaya Firaun nanti Nanti akan lihat Diorang Kalau dorang Lihat disini Ini kayaknya Seakan-akan Dorang ini Jadi seperti Apa? Umpan Mereka ditunggu disini Tidak ya Firaun yang lihat Jadi disini kok Yang mau ditekankan Bahwa Tuhan lah yang Atur dan semuanya Tuhan yang atur Semua dorang punya perjalanan Dorang mau ngapa-ngapain Tuhan yang atur Sekarang kita baca Di keluaran 14 ayat 4 Kalau boleh ada yang baca Stan boleh baca Keluaran 14 ayat 4 Keluaran 14 ayat 4 Kedengarannya Dan 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 Saya akan Mengeraskan Hati Firaun Dan Dia Akan mengikuti Mereka Dan Saya akan Saya akan dihormati Di atas Firaun Dan Di atas Penguasa-penguasa yang Di Mesir Supaya mereka boleh tahu Bahwa saya Tuhan Dan mereka Melakukan demikian Jadi Di buku keluaran ini Yang kita lihat adalah Bahwa Tuhan yang memimpin Setiap langkah dari umat Israel ini Keluar dari Mesir Dan di saat Mereka Jalan Itulah karena Tuhan yang Perintahkan jalan Dan di saat Diorang berkema Karena Tuhan yang Perintahkan Diorang berkema Di saat Diorang Harus berkema Dimana Itu Tuhan yang Perintahkan disitu Jadi Semuanya Tuhan yang Tuntun Pertanyaannya Kalau Orang tahu Setiap langkah Orang Tuhan yang Tuntun Apakah Ada kemungkinan Dimana Orang harus Khawatir Kalau Orang lihat Cerita ini Stand Tidak Lin Biarpun Akan-akan Kelihatan susah Ya Lin Iya betul Orang tidak perlu Khawatir Sejauh ini Apakah Mengerti Atau ada Tambahan Kita lihat Lin begini Kadang-kadang Dan sering Bahwa Orang Ejas Orang-orang Si umat-umat Yang berjalan-jalan Sempit Lihat Lihat mereka Kita kurung Lihat mereka So So semakin jauh Lihat mereka Tidak punya komunitas Banyak sekali Akan-akan Kita sudah Tidak berdaya Ya kan Tapi lihat Cerita ini Hal begini Tuhan yang Simpit Orang-orang Yang di luar Dari kelompok ini Selalu bilang Bahwa Lihat mereka So tidak bisa Ngapain Kerja saja Ya udah Kita pegawai Negeri Kita pegawai Ini mereka Mau makan Apa Semua mati Ya kan Kenyataan Begitu Kalau lihat Cerita ini Puji Tuhan Ternyata ini Semua jalan-jalan Tuhan Perjalanan Perjalanan Luar biasa Oke Masih ada tambahan lagi Atau Pertanyaan Kalau tidak ada Terima kasih Lanjut Jadi kita Sekarang lanjut Ke cerita Nehemiah Ingat Disaman Nehemiah Esra Seri Babel Dan yang lainnya Waktu Keluar dari Babylon Untuk Membangun Jerusalem Dan temboknya Bukankah Dora Waktu Membangun Ada Ada orang Juga kan Di sekitar Situ yang Menghalang-halangi Dan Itu Yang perintahkan Dora Keluarkan Tuhan Untuk Membangun Artinya Kalau Artinya Kalau Tuhan Yang suruh Bangun Walaupun Dihalang-halangi Apakah Harus berhenti Atau Tetap Terus Bangun Tetap Tetap Terus Bangun Iya Karena Orang Tahu Tuhan Yang Suruh Tuhan Yang Perintahkan Jadi Cerita 2 Di ini Kita Lihat Keluar dari Mesir Tuhan Yang Pimpin Keluar dari Babylon Untuk Bangun Jerusalem Tuhan Yang Pimpin Sekarang Kita ke Ayat Selanjutnya Yesaya 58 Ayat 12 Siapa yang boleh Baca Angel Yesaya Berapa Kak Sorry Yesaya 58 Ayat 12 Dan 13 Saya 58 Ayat 12 Saya 58 5-8-12 Ayat 12 ya 5-8-12 Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membentulkan jalan supaya tempat itu dapat di sini. Oke. Jadi ayat ini menibuatkan bahwa akan ada perbaikan tembok di akhir saman. Kita tahu, orang-orang belajar tembok itu apa, Cie? Hukum ya, Kak. Oke. Jadi pertanyaannya, apa yang paling rusak, yang harus diperbaiki di tembok atau di hukum? Orang ke ayat 13-nya, 5-8 ayat 13. Kita baca ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus itu, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omeng kosong. Jadi disini yang kita lihat, harus diperbaiki, itu kan adalah hukum keempat. Jadi, di akhir saman, akan ada peristiwa dimana ada umat Tuhan yang harus bangun hari sabat karena sudah diinjak-injak dan waktu sedang membangun itu akan diserang atau dianiaya sehingga ada itu ayat bilang satu tangan membangun, satu tangan pedang, Tocie, selalu kalau di mana pertanyaannya, kenapa kalau Tuhan yang pimpin keluar dari Mesir, tiba-tiba ada Firaun yang muncul waktu keluar dari Babel dan sedang membangun, tiba-tiba ada orang yang halang-halangi dan nanti di akhir saman waktu membangun hari sabat ada yang serang. padahal Tuhan yang pimpin. Jadi, kalau Tuhan yang pimpin malahan dapat serangan, kenapa demikian? Oleh sebab itu kita akan kekutipan E, boleh share kutipan C. Boleh, boleh kita share ya, di sisi 258 paragraf berapa di sisi 258? Semua? Dua. Oh, barang-barang dua ya? Dari dua sampai lima. Sama dua dulu. Oh, sudah sampai lima ya? Oke. Dua. 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 ini ya. Dari OC dari apa di building itu yang paling atas? Iya. Oh, di building 258 paragraf dua atau? Satu. Satu. For who had despite the day ayat yang sakari yang empat sepuluh. Yang yang di rebuilding itu apa? Dimana? Satu ya? Dua. Ini rebuilding kan? Ini kan, Oma? Ini. Oh, iya. Rebuilding. sorry. Nggak apa-apa. Oke. nanti kita ada di translate yang kita itu bisa dicocokkan, ya? Ini Google translate langsung aja sih. Tapi nanti Oma perbaikin-perbaikin ya. Iya. Jadi kebaikannya yang 58.2 Jadi dalam membangun rumah Tuhan Seru Babel itu yang tadi ya membangun Jerusalem arti dari Seru Babel itu adalah lahir dari Babel. Jadi dalam membangun rumah Tuhan Seru Babel bekerja kerak bekerja harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Dari mulainya selalu ada musuh yang melewatkan tangan-tangan orang Yehuda dan mempersulit untuk mereka membangun Kaabah dan memaksakan mereka untuk berhenti membangun. Tapi Tuhan selalu campur tangan dan sekarang dia bicara melalui nabinya kepada Seru Babel. Siapa engkau hai gunung yang besar? Jadi yang menghalangi Seru Babel membangun itu dibilang seperti gunung yang besar. Siapa engkau hai gunung yang besar? Di hadapan Seru Babel akan menjadi rata. Itu dia. Jadi Tuhan bilang di sini bahwa yang menghalangi diorang itu di hadapan Seru Babel akan menjadi rata. Jadi artinya Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya dihalangi-halangi tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Pertanyaannya kenapa kalau kita menurut pinta Tuhan dan mengikuti jejaknya selalu ada gunung-gunung yang besar kita ke titipan berikut di 258 titik 3 sejauh ini teman-teman bisa mengerti atau terlalu cepat Tuhan mengerti kak. Oke. Tuhan mengerti. Oke. Terima kasih. Sepanjang sejarah umat Tuhan selalu ada gunung-gunung besar di hadapan mereka yang nampaknya tidak bisa disingkirkan dan seakan-akan gunung ini menghambat kemampuan umat Tuhan untuk melakukan pekerjaannya padahal Tuhan yang tuntun ke situ. Rintangan-rintangan ini diisinkan Tuhan untuk menjadi ujian iman. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus harus siap menghadapi rintangan karena Tuhan tidak akan bawa kita mulus-mulus lalu iman kita tidak ada. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian make sure orang keiman sudah semurni emas dan dia izinkan lewat-lewat seperti ini supaya uji kita punya koi. Jadi setiap kali sepertinya ada yang menghalang-halangi kita inilah waktunya untuk bergantung pada Tuhan inilah waktunya percaya akan kuasa Tuhan untuk melatih iman kita untuk memperkuat spiritual kita dan pertubuhan yang bergantung pada Tuhan jadi Tuhan izinkan semua ini yaitu seperti orang Israel waktu berkema datang Piraun waktu Zerubabel sedang membangun lalu ada yang menghalang-halangi dan bisa aman kita mengabarkan perkabaran malaikat ketiga akan ada yang serang dan aniaya supaya apa kata disini dibilang supaya iman kita bertumbuh karena kalau kita tidak bertumbuh kita tidak akan masuk surga dengan demikian jiwa-jiwa bisa menjadi kuasa penakluk untuk singkirkan rintangan-rintangan yang diletakkan setan dalam perjalanan orang Kristen ke surga dibutuhkan iman dan rintangan-rintangan itu akan hilang jadi Tuhan bilang kalau kau punya iman sebesar biji sesawi kamu bisa pindahkan gunung kan jadi Tuhan izinkan gunung supaya kita beriman karena dengan imanlah gunung akan pindah kuasa Tuhan akan tolong dan tidak ada yang mustahil bagi dan kita lanjut ke sejauh ini ada yang mau tambahkan Stan Angel dan semua Lin Alin pergi ini sangat menguatkan karena gunung-gunung itu itu adalah kesulitan dan kutipan dan gunung-gunung dari kehidupan kita nyata loh tiap-tiap hari dan ternyata kita dapat jaminan hari ini Tuhan yang izinkan supaya kita tahan supaya kita apa yang bilang tadi dengan jiwa yang demikian menjadi kuat dan bisa jadi punya sifat penakluk betul sekali mantap ya Stan Tuhan itu kadang orang ya kita pribadi ketika ada dalam kesulitan kita langsung kayak khawatir itu berlebihan takutan dan puji Tuhan ketika kita dengar-dengar ini kayaknya tergerak untuk bagi juga untuk manggung kat dengar jadi karena bagi kita ini sangat-sangat menguatkan sekali untuk maju saat-saat gantung masih ada lagi mantap Kak Jituhan oke kita lanjut CC boleh baca yang selanjutnya 258.4 258.4 jalan jalan-jalan jalan-jalan dunia itu akan dimulai dengan kemegahan dan kesombongan jalan Tuhan jalan-jalan Tuhan adalah untuk mau dimulai dengan hal-hal kecil kebenaran kebenaran yang mulia yang menang yang menang kegagalan seringkali Tuhan melatih pekerja-pekerjanya dengan membawa kepada mereka kekecewaan dan tampaknya kegagalan itu semua itu semua adalah tujuan Tuhan agar mereka dapat belajar untuk menjadi master of difficulties wah mbc mbc ya kak ini ini yang karen mbc mbc bukan yang divinity tapi difficulties jadi Tuhan izinkan ujian-ujian kecil sehingga nanti di air saman dia akan lepaskan undang-undang hari minggu itu ujian terbesar omat Tuhan agar kata apa agar dunia ini akan diterangi kemuliaan Tuhan melalui orang-orang yang sudah melewati ujian-ujian kecil ini tahu C kalau orang sudah berlatih dari sekarang menghadapi ujian-ujian kecil ini nanti ketika ujian besar itu datang orang sudah siap dan orang akan menerangi dunia ini dengan kemuliaan Tuhan dan kurang ya dengan kata lain sebetulnya ampak disadari kita harus berterima kasih dengan orang yang kasih ujian kalau karena dari situ kita belajar untuk jadi master dan puji Tuhan bukan dengan kesombongan kita memang baca ini rasa wow tapi waktu mau lewati jalan itu nangis-nangis mengerti Tuhan kok begini Tuhan tapi dengan kekuatan putipan ini aduh ternyata Tuhan ada dia yang pegang perangpet tangan kok dia mau jadi torang mau jadikan torang MD di berbiasa mantan ya Tuhan oke Stan boleh baca atau siapa aja di putipan terakhir 258.5 258.5 ya sering orang-orang dicobai kecil sekali kita pakai handphone orang-orang dicobai apa itu felter itu orang-orang ditergur untuk goyang iya di goyang sebelum mereka bingung dan halangan-halangan dan rintangan menghadap mereka tetapi jika mereka memegang apa kepercayaan awal dan berdiri sampai akhir Tuhan akan membuat mereka jalan yang clear atau jalan yang bersih iya kan sebelum roh pemberani dan spirit yang tidak naik turun itu ya unwavering artinya tetap iman yang tetap oleh seorang jerubabel gunung yang besar adalah dari kesulitan yang akan menjadi plain yang akan menjadi rata dan dia tangan dia dan dia tangan dia yang meletakkan fondasi seperti tangan dia yang juga akan menyelesaikan jadi seringkali itu orang diboda untuk goyang waktu menghadapi rintangan rintangan itu kadang kayak sudah ikut dengan ujian yang diizinkan itu orang mau kalah kalau di uji disini dibilang kalau sedang di uji orang pegang terus yang bawa orang pada kesulitan ini sampai kesini adalah Tuhan dan waktu orang pegang orang peiman itu bahwa Tuhan yang bawa kesini orang pegang terus Tuhan disini dibilang apa semua rintangan akan hilang clear dan akan hilang kalau orang hidup seperti orang yang demikian gelar yang akan terima dari surga itu apa tadi jadi master difficult jadi kalau Tuhan sedang apa izinkan rintangan rintangan hidup orang jangan pernah lupa bahwa yang tuntun Tuhan dan ini untuk orang kebaikan dan orang sedang dibakar sedang di uji dan orang akan pegang terus akan belajar jadi sabar dan tidak akan mengeluh dan kalau demikian orang akan keluar seperti emas yang bercilau-cilau dan yang dimuliakan siapa Tuhan jadi dari pelajaran pagi ini adalah sebagai renungan dan renungan adalah satu hal yang orang harus renungkan setiap hari dan ini akan menjadi gerang buat orang yang akan tuntun orang sepanjang hari ini untuk kemana orang pergi Tuhan yang pimpin dan itulah yang terbaik buat orang karena ayat 1 ayat 2 bilangkan counted all joy ya orang diizinkan ujian-ujian orang harus bersuka cita dan demikian renungan pagi ini bagi ada yang lagi mau tambahkan pengalaman aja bahwa perusahaan tadi malam kita ditunjukkan gunung yang besar dan kita tidak perlu explain itu di gunung itu kesulitan terus kita bilang Tuhan kenapa ini kayak gini gitu akan-akan kita punya rencana kita terus kita juga tidak bisa explain yang intinya adalah kok begini kok sepertinya kita sendiri gitu dan bergejolak sampai pada detik sekarang ini dan waktu kita alin buka ini renungan kekuatan baru sekali terus terserang dan diingatkan bahwa yang yang izinkan itu Tuhan masih masih rasa pedih masih rasa sakit sakit dalam artian gini aduh kok begini gitu loh ada perasaan gitu waktu alin buka ini kutipan kutipan ini karena kalau kita mengandalkan orang itu kan sama dengan kita mengandalkan Egyptian yang bahwa human wisdom human strength chariot horses dan memang kita tahu itu cuma waktu sama dengan waktu gedi-gedi kemarin punya renungan itu diansil untuk kita bahwa gak usah takut ini ada renungan pagi ini yang kita akan kasih kekuatan kita percaya juga renungan ini bukan cuma buat kita pribadi karena perjalanan kita sama loh betul kak dan aduh kita bilang kita sampai sampai berpikir aduh Tuhan bagaimana Tuhan apa yang Tuhan mau ini kita lupa ini janji-janji ini tadi malam terus terang kita cuma fokus di detail gunung tadi malam sampai sampai orang udah dilet kita dari 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 keluar lah kita punya proyek untuk gak perlu dijelaskan dan kita lihat mereka udah keluar sebelang aduh Tuhan Tuhan betul-betul mau kasih kita sendiri loh mereka cuma tapi itulah apapun yang terjadi kalau mereka Egyptian atau world atau dunia atau flash karena kita fondasi kita sudah dibentuk dari perajaran sebelumnya sama GED melalui GED bahwa gak bisa bergantung ke flash meskipun flash orang lain kekuatan orang lain suju Tuhan roh kudus yang berbicara semua pada pagi ini kasih ke Alif untuk tegur bahwa kita harus jadi MD MD di dalam di dalam Tuhan jadi kita kita sedikit tertawa sebetulnya pada pagi karena aduh ternyata ini melenggahkan kita untuk dijalankan satu hari lagi dan jawaban-jawaban kalau umpamanya mereka mau tanya kita tinggal tersebut kamu aja oh bagaimana Tuhan yang atur semua Tuhan yang jamin aduh terima kasih banyak bisa mas Ken korang sama-sama dikuatkan juga kesabahan kadang begini bro ini adalah pengalaman sering pengalaman sama biasanya yang terjadi hari ini orang belum bisa tahu apa maksud Tuhan tapi mungkin minggu depan baru terbuka oh bulan depan baru terbuka oh kalau Tuhan tidak tuntun-tolang dengan cara ini mungkin kita akan celaka mungkin akan lebih sial kita punya kehidupan karena karena apa namanya orang bergantung pada manusia dan setelah terjawab betapa bersyukurnya orang dengan janji-janji Tuhan kemarin ada yang lalu bicara orang lagi bersih-bersih di bukawang lagi bicara-bicara kita lupa lalu apakah ada kutipan tapi dia bilang Tuhan itu senang ketika umatnya menuntut janji-janji Tuhan jadi dengan ketika ini orang dituntun untuk menuntut janji Tuhan karena disitu ada ketergantungan kita kepadanya jadi adalah pengalaman itu kan Tuhan bukakan entah satu-dua hari atau bulan depan atau bulan depan tapi yang pasti itu adalah tuntunan Tuhan jadi kemarin kita juga bicara-bicara lalik di kebun sebenarnya kalau terang hidup di dalam Tuhan seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran karena mau belok ke kiri belok ke kanan naik ke atas ataupun turun itu semua terang ada di dalam track nya Tuhan ada di path nya Tuhan jadi seharusnya terang tidak ada kekhawatiran mudah-mudahan firman pagi ini betul-betul menguatkan pribadi para masing-masing masih ada lagi yang mau tanda terima kasih Alin mantap sekali baru kali ini tanda join di firman pagi dan emang kalau kita lihat gunung-gunung itu Tuhan kehendaki untuk menguji kita apakah kita tetap sabar dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita karena kadang-kadang kita yang gak sabar menghadapi atau melihat gunung-gunung itu kita lebih dulu mengeluh daripada oh iya Tuhan aku tunggu apa yang Tuhan mau untuk saya dan itu juga sering saya alami sendiri hanya dengan renungan ini boleh membuat kita sabar menunggu apa yang Tuhan mau buat kita yang Tuhan terima kasih terima kasih masih ada lagi silahkan Kak Inja iya memang benar kalau kita ikut Tuhan itu memang yang pertama kita pikir adalah selalu yang yang baik-baik betul enggak betul padahal disini banyak ujian yang akan kita hadapi tapi di ujian-ujian itu sebenarnya memantapkan orang peiman apalagi pengalaman yang saya hadapi ketika ikut PT hidupan itu memang sangat bagaimana ya ujian itu bertubah-tubah tapi disitu sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang harus saya pribadi di balik suatu ujian atau cobaan itu ada sesuatu yang harus menunjukkan ke dalam anugrah kenikmatan untuk kesabaran ketika ada solusi memang benar-benar orang bahasakan itu sesuatu yang wow seperti kalau sesuatu yang yang dulu selalu ada solusi gampang itu biasa-biasa mulus-mulus segalanya tapi kalau ada ujian yang banyak kalian menantang lebih ke kesabaran kita diuji ketika kita bisa lewati itu sesuatu yang wow dan kegituan bisa ada hikmah dibalik itu pokoknya pokoknya sejauh ini melangkah bersama Tuhan memang luar biasa apa yang tidak pernah tepat disini memang luar biasa walaupun ada-ada aja yang terjadi tapi Tuhan tidak pernah lepas tangan kita begitu terima kasih kalian bermanfaat sangat sama-sama biarlah kita sama-sama dikuatkan pagi ini dan kita sudah baca tadi dibilangkan ujian-ujian ini Tuhan izinkan untuk apa menguji kita punya iman kalau kita ketika ujian itu datang kita pegang terus iman yang kita sudah dapat bahwa yang tuntun ke sini yang bawa sampai di sini adalah Tuhan disitu dibilang semua rintangan itu akan hilang jadi jangan lepas berpegang pada Tuhan supaya hari ini bisa lewati dengan Yaakobus 1 ayat 2 kan tetap jauh yang suka cita Halo Kak Ada Kak yang mau tambah mau tambah dari yang kita sudah belajar tadi pertama Kak Alin ada baca di keluaran 13 kan keluaran 13 2021 dibilang situ Tuhan yang menuntun dan seakan-akan Tuhan yang menuntun bangsa Israel ujian terus yang di Tuhan yang suruh bangun tembok tapi kita sudah sampai di masalah-masalah kan tapi kita cuma ada membaca satu ayat di 1 Petrus 4 12 sebenarnya dua ayat dia bilang kita kasih ringkas saja ayat ini bilang bahwa kita kita jangan heran kalau ada masalah-masalah yang datang kepada kita sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi akan kita kenapa karena kita balik ke ayat 13 keluaran bilang Tuhan yang suruh kita tahu kita diuji karena Tuhan karena kita belajar firman Tuhan gak mungkin ujian itu kalau bukan belajar firman Tuhan kalau kita gak dengar firman Tuhan terus kita diuji berarti itu bukan ujian dari Tuhan terus yang ke 3 2 dia bilang karena itu atau sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam ujian itu dan ujian itu di 1 Petrus 4 13 harus ada hubungannya dengan Kristus atau harus berhubungan dengan firman Tuhan artinya begini oh kita misalnya ujian makanan kalau kita ujian makanan bukan berarti kita apa ya apakah kita bisa lihat Kristus dalam ujian kita atau dalam setiap masalah contoh dengan bangsa Israel mereka kan selalu lihat tiang awan tiang api yang melambangkan tentunan Tuhan jadi apakah kita juga bisa seperti bangsa Israel yang yang bukan lihat masalahnya tapi kita lihat Kristus di dalam masalah sehingga sehingga di ayat 4.13 1 Petrus bilang supaya kita bisa bergembira dan bersuka cita atau kita bisa count it all joy dan kita kita ingat kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang aku sudah mengalahkan semua masalah-masalah di dunia ini sehingga sekarang Tuhan Yesus menjadi penolong dan satu ayat yang kita ingat juga kalau misalnya ujian kita ingat Maliaki 3 bilang kita semua yang mau jadi priest yang lebih dahulu akan diuji untuk 144.000 ini hanya masalah waktu semua orang akan diuji kita mungkin lihat kenapa kita diuji dia enggak ya berarti kita lebih dulu dan kita dengan Maliaki itu kita puji Tuhan wah berarti kita sementara lagi dipersiapkan Tuhan untuk jadi priest dan itu confirm dengan apa yang kita belajar bahwa Tuhan akan panggil kita melalui ujian jadi Tuhan punya panggilan melalui ujian apakah kita mau melangkah atau kita kita tunda-tunda sehingga ujian itu makin numpuk makin numpuk sehingga kita tiba-tiba di satu hari satu kali yang Angel bilang bertubi-tubi itu datang melendong satu kali pada orang padahal sekarang kalau orang mau diuji hal-hal kecil dulu kan tadi ada kutipan bilang mulai dari yang kecil-kecil kalau orang mau lihat kristus disitu orang bisa menang kita percaya dengan orang punya pengalaman masing-masing kalau ada kutipan juga bilang kalau orang ingat orang lupa masa lalu Tuhan punya pimpinan orang pasti akan takut masa depan aduh hari ini kita mau diuji lagi pasti mau gagal tapi kalau orang pikir wah puji Tuhan hari ini Tuhan sudah kasih ingat orang menghadapi ujian jadi bersyukur sekali dengan pelajaran yang kita bisa diingatkan seperti ini untuk ujian-ujian kecil ujian-ujian besar kita akan bersuka cita bersama kristus terima kasih Tuhan terima kasih ya teman-teman yang sangat menguatkan saya juga dan teman-teman sekalian kalian boleh sedikit lagi tambahan sedikit 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 jadi kita pelajaran ini jadi kayak ingatkan kita pribadi betapa seringnya kita lupa sama Tuhan jadi kalau dari pelajaran Kak Alin tadi awal sebenarnya Tuhan sudah kasih bukti tuntunannya yaitu tiang awan dan tiang api seperti itu jadi kita kayak maksudnya kita jadi ingat sama orang punya pelajaran selama ini kadang-kadang Tuhan sudah selalu kasih pagar sama kita dalam tuntunannya tiang awan dan tiang api Tuhan kasih tuntunan nah tetapi kadang-kadang dengan tuntunan Tuhan itu kita jadi sombong jadi rasa bisa berdiri sendiri kita lupa semua apa buktinya kita lupa sama Tuhan karena saat ujian kita jadi mengeluh jadi jadi apa namanya komplain murmuring karena kalau kita sebenarnya dalam setiap langkah kita tahu Tuhan yang pimpin kita tidak akan kita akan seperti Ayub kita akan seperti Ayub tidak akan keluar bahkan bahkan ketika semua tubuhnya borok yang bayangin ya kalau kita bayangin satu bisul saja gimana cenut-cenutnya gitu loh membuat kita kan sudah pernah kaki sakit kan aduh yang banyak berapa waktu itu ada bisul di kaki itu aduh sampai tidak bisa jalan ini bayangin Ayub di sekujur tubuhnya tapi Ayub nggak pernah bahkan sudah di sama keluarga keluarganya udah dibilang ini sesat karena ini percaya sama Tuhan apa buat karena punya satu sekujur tubuh bisul bayangin ya tapi Ayub nggak pernah menyangkal dia punya iman gitu dia karena Ayub percaya semua yang dia alami adalah tuntunan Tuhan jadi kekuatan kita untuk kita pribadi pagi hari ini adalah ketika kita selalu ingat bahwa Tuhan yang tuntun kita kita nggak usah perlu sampai komplain khawatir mermering semua hal itu kita bisa apa kita bisa sangkal bisa tolak itu semua kalau kita ingat Tuhan tuntun kita makanya kan kalau kamu lupa tuntunan Tuhan yang dulu apa namanya kamu akan hidupmu penuh dengan ketakutan tapi kalau kamu selalu ingat tuntunan Tuhan dulu bagaimana sama kamu kamu nggak perlu khawatir sama kamu punya kehidupan walaupun ada gunung terbesar apapun sebenarnya Kak Stan apakah Kak Stan sadari nggak kita setiap melangkah setiap melangkah kesulitan kesulitan yang datang dan kita bisa hadapi sebenarnya ketika kita lihat kesulitan itu itu seperti gunung besar besar sekali tapi puji Tuhan kan oh kita bisa langkahi lalu ada masalah lain kita kayak ngerasa itu lebih besar daripada kesulitan kemarin padahal itu kayak sebenarnya sama besarnya sama yang waktu dulu gitu jadi gunungnya sama gitu loh besarnya sebenarnya dengan setiap langkah kita tapi kadang-kadang kita lupa kalau gunung gunung ini aja gunung soputan aja kita bisa kita bisa naiki kenapa ini enggak gitu loh kita selalu lupa itu dengan pengalaman kita sama Tuhan gitu jadi kalau kita lupa sama pengalaman kita sama Tuhan kalau kekecewaan kita akan lupa sama Tuhan makanya Tuhan Yesus punya kehidupan sama Bapak nggak pernah putuskan dia punya tangga itu itu yang lagi kita renung-renungkan juga dalam diri kita kita nggak mau sampai terputus dia punya koneksi tangga karena kalau sampai tangganya terputus kira-kira Kak Alin kalau ada apapun kekecewaan dan lain-lain apakah bisa-bisa kita akan sanggal kita punya iman ya itu Kak Alin terima kasih Kak Alin oh ada lagi tadi cek pas cek cek bilang kadang-kadang kita lupa bahwa ada tiang awan dan tiang api yang menjaga torang nah ini kata lupa kita ganti dengan kita tidak melihat jadi kita kenapa kita tidak melihat tiang awan dan tiang api disinilah kita dituntut untuk mempertebal iman kita dengan bergantung terus kepada Tuhan dengan memiliki iman yang bergantung kepada Tuhan disini kita bisa lihat bahwa tiang api itu ada dan tiang awan itu ternyata ada jadi benar-benar lebih menambah kekuatan kepada kita masing-masing dimaralah kita saling apa namanya berlomba untuk mempertebal iman kita berlomba bukan untuk bersaing tetapi dengan iman kita yang bertumbuh dan iman kita yang semakin istilahnya naik tangga terus di tangga yang sama atau turun dari tangga jadi itu akan menguatkan orang lain juga dengan iman kan Tuhan bilang kamu punya iman sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung kan jadi kalau tidak ada yang menambahkan orang-orang tutup dan iman pagi ini saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Makasih Kak Alin Oke untuk lagu tutup kita akan menyanyi lagu Sion pilihan Kak Angel Kak Angel ada lagu Sion yang mau dinyanyikan 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 ya Oke Oke kita akan sama-sama Adakah Yesus lindung aku waktu aku menentukan bila aku susah berat beban ku dan jalanku sangat payah ya aku tahu Yesus lindung ia rasa susah ku bila aku sangat murung dan bimbang Yesus lindung aku adakah Yesus lindung aku bila hatiku gentah bila malam lembap tudungi aku maukah Yesus menghantar ya aku tahu Yesus lindung ia rasa susah ku bila aku ku sangat murung dan bimbang Yesus lindung aku adakah Yesus lindung aku bila musuhku serang bila sangat lah duka hatiku hatiku air mata pun berlinam ya aku tahu Yesus lindung ia rasa susah ku bila aku sangat ngurung dan bimbang Yesus lindung lindung aku adakah Yesus lindung aku bila ku buang dunia dan aku bercerai dari sobatku adakah Yesus merasa merasa ya aku tahu Yesus lindung ia rasa susah ku bila aku sangat murung dan bimbang Yesus lindung aku doa tutup kita minta Tata Nuning untuk bersatu kita bersatu dalam doa terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini engkau sudah memberikan waktu kepada kami untuk belajarakan firmanmu Tuhan pelajaran yang begitu indah yang mengatakan kepada kami bagaimana engkau sudah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir engkau sudah menyertai kami selama ini di dalam setiap kehidupan kami terima kasih ya Tuhan kiranya kami boleh mengingat pimpinan-pimpinan Tuhan di masa lalu dan kami boleh mengerti apa maksud-maksud Tuhan memberikan ujian kepada kami sehingga kami boleh lebih sabar lebih bertekun dan lebih setia kepada Tuhan sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan akan sanggupkan kami terima kasih ya Tuhan sebagaimana di masa lalu Tuhan sudah memberikan kesanggupan-kesanggupan kepada kami walaupun itu masa-masa kebodohan kami namun sekarang Tuhan kami lebih mengerti setelah kami mempelajari akan firman-Mu kiranya hal itu akan lebih membawa kami semakin dekat semakin bergantung kepada Tuhan apapun yang kami hadapi terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah ini kiranya semua itu akan membawa kami semakin hari semakin dekat semakin tekun dan semakin setia kepada Tuhan karena Kau yang akan memberikan kekuatan kepada kami dan kesanggupan dalam menghadapi setiap ujian terima kasih ya Bapak kau berkati Alin dan keluarga kau berkati kami semuanya sederah Stanley Ray dan semua anggota YUD anggota present truth dimana pun berada biarlah kami boleh kuat di dalam setiap ujian biarlah kami boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan terima kasih ya Bapak kami serahkan sepanjang hari yang baru ini dalam tangan pengasihannya kau akan menyertai dan memimpin kami dalam hal apapun yang kami hadapi terima kasih Bapak kami mohon doa ini kepada mu melalui nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus yang sudah menjadi just ramah dan penebus kami amin amin terima kasih Tanda Nuni Alin Puji Tuhan terima kasih semuanya